Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing tutorial dan masih terkait dengan Active Directory tapi untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat user di dalam Active Directory Windows Server 2019 Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak terkait tutorial Active Directory silakan kalian lihat pada deskripsi video ini Oke teman-teman, mari kita mulai tutorialnya Silakan kalian buka Administrative Tool Kemudian, kalian buka kembali Active Directory User & Computer Oke, ini adalah tampilan dari Active Directory User & Computer dan ini adalah domain yang saya gunakan teman-teman yaitu ontachannel.com Setelah itu, teman-teman bisa pilih folder user lalu klik kanan dan pilih New lalu kalian pilih kembali User Pada menu Object User untuk First Name, silakan kalian buat sesuai nama yang ingin kalian gunakan contohnya di sini saya menggunakan User Min A lalu untuk User Login Name kita buat sama yaitu dengan nama User Min A Oke, jika sudah kita bisa klik Next Selanjutnya, kita harus membuat password untuk login tersebut Nah, untuk passwordnya ada aturannya ya teman-teman jadi harus ada minimal 8 karakter harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol Nah, ini pertama saya akan buat tidak sesuai dengan aturan yang ada di Active Directory Nah, nanti akan muncul error teman-teman Kemudian ini bisa kita uncheck lalu kita klik Next dan kita klik Finish Nah, seperti ini teman-teman jika kita membuat password yang tidak sesuai dengan rule Active Directory maka akan gagal maka kita bisa lakukan back untuk melakukan perbaikan kemudian di sini saya akan buat passwordnya sesuai dari rule Active Directory yaitu harus ada huruf besar, angka, simbol dan juga minimal 8 karakter jika sudah kita klik Next kemudian kita klik Finish Oke, kita sudah berhasil membuat user di dalam Active Directory Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji coba nama user ini untuk kita gunakan login ke dalam komputer klien Oke, teman-teman untuk komputer klien di sini saya menggunakan Windows 11 dan sudah saya lakukan join domain untuk komputer klien tersebut kalian bisa lihat ini nama domainnya sudah on ta channel nah, lalu kita input nama user yang tadi kita buat yaitu user min a lalu kita input passwordnya teman-teman setelah itu kalian tekan Enter kemudian kita tunggu hingga proses pembuatan profile user ini selesai Oke, teman-teman ini dia kita sudah berhasil login ke dalam komputer klien dengan nama user yaitu user min a kalian bisa lihat di sini ini adalah user yang tadi sudah saya buat dan sudah berhasil saya gunakan untuk login ke dalam komputer klien sekian tutorial dari saya semoga ini bisa membantu teman-teman dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati